Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya mau bagi menu spesial yang pernah saya share juga di Instagram saya Yaitu telur ceplok kecap pedas manis Ini enak banget dan kalau kamu suka watak ini suka dicual di watak dan jadi menu anda lagi Yuk kita langsung masak ya Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya mau bagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat telur dadar kecap pedas manis Nah, resep ini sudah lama mau share ke teman-teman Saya sudah share juga di Instagram saya, kalian bisa lihat resep dan cara lengkapnya Tapi kali ini saya mau videoin biar lebih jelas lagi ya buat kalian Nah, kita langsung ke bahan-bahannya ya Yang pertama kita butuh menyiapkan bahan-bahan bawang-bawangnya Nah, pertama sekitar 5 siung bawang merah Saya iris halus seperti ini Ya, 2 siung bawang putih saya cincang halus Setengah buah bawang bombay saya iris kasar seperti ini Satu buah tomat saya potong kotak-kotak seperti ini Di sini saya ada 3 buah cabai keriting saya iris serong dan 3 buah cabai rawit Cabai rawitnya saya cuma iris sedikit aja supaya dia keluar pedasnya sedikit Jadi jangan full karena dia akan pedas banget nantinya Dua lembar daun salam Satu batang daun bawang Satu ruas lengkoas Satu ruas jahe Lalu Dan gak lupa adalah kita siapkan Sekitar 4 buah telur yang sudah diceplok Nah, pas ceploknya dikasih garam dan merica sedikit ya Nah, untuk sausnya kita butuh sekitar 3-4 sendok makan kecap manis Saya udah campurkan di sini Setengah sendok makan saus tiram Dan Satu sendok makan kecap ikan Nah, bumbu dasar yang lain Seperti biasa kita perlu merica Bubuk totole atau kaldu jamur Dan garam Oke Nah, untuk kecap manisnya Kalian bisa tambahkan sesuai dengan keinginan kalian mau seberapa manis Ya Nah, selain daripada bahan ini Kita juga butuh sedikit air Sekitar 50-100 ml air Oke Yuk, mari kita masak Nah, caranya gampang Kita cukup memberikan sedikit minyak Sekitar 3 sendok makan minyak goreng Kita panaskan Yang pertama kita masukkan adalah Bawang-bawangnya ya Nah, bawang-bawangnya kita masukkan Nah, kita aduk sampai bawangnya keluar ya Nah Saya masukkan bawang merahnya Bawang merah Lengkoas jahe Daun salam Dan cabai Nah, biar aroma cabainya juga keluar ya Nah, setelah bau Bau pedasnya keluar Kita bisa masukkan bawang putihnya Nah, kita aduk Jadi, disini kita akan bikin sausnya dulu Setelah sausnya jadi, kita akan masukkan telurnya Ya, langsung kita siram di atas telurnya Atau kalau kalian mau godok lagi disini Atau kalau kalian mau godok lagi disini telurnya Sekitar 1-2 menit Supaya meresap ke dalam bumbu-bumbunya juga boleh ya Bebas aja Nah, lalu kita masukkan tomatnya Dan daun bawangnya Separo Ya, separo lagi Kita akan bikin dari garnish-nya nanti Oke Kita aduk Sampai tomat ini layu ya Nah, kita aduk sampai layu Hmm, aromanya udah keluar semua Padahal nunggu tomatnya layu Kita biarkan air Airnya agak banyak Ya Nah, saya tuangkan Sekitar 100 ml dulu Kita akan lihat cukup atau tidak Nah, sambil bumbu mendidih Saya akan tuang Sausnya yang tadi ya Yang kecap manis Saus tiram dan kecap ikannya Nah, sebelum kalian menambahkan Garam, merica, dan bumbu yang lainnya Kita bisa coba dulu ya Rasanya kalau telur 4 Kuahnya masih kurang Jadi saya ambil kuah Ambil mangkok ini Untuk membersihkan sekalian sausnya Saya kasih kuahnya lagi Nah, udah cukup Saya tunggu mendidih Sebentar Lalu saya masukkan Telurnya disini Nah Seperti ini Kalau kalian mau telurnya itu Disiram aja dengan sausnya juga boleh ya Bebas aja Nah, seperti ini Jangan lupa kecilkan apinya ya Supaya airnya tidak cepat habis Nah Kita akan coba rasanya Kurang apa Kurang asin sedikit Kita akan berikan garam Merica Dan Bubuk totore sedikit Nah Kita aduk lagi Kuahnya Bersama dengan telurnya ini Nah Seperti ini Hmm Yummy Wah Udah jadi deh Kita sajikan ya Nah Jadi seperti ini Kita sajikan ya Telurnya dulu Kita pindah Kita garnis dengan daun bawang tadi ya Lalu kita beri taburan bawang goreng Jadi deh Ini dia Telur dadar Kecap manis pedas Aladapuri Yuli Kalau kalian mau coba Silahkan coba di rumah Dan rasakan kelesatannya Kalau kalian suka warteg Ini menu warteg Yang spesial ya Yang brand new gitu Nah So Jangan lupa subscribe Like, share, komen Kalau kalian mau bertanya Atau kalian boleh pencet bellnya Supaya selalu terima update Resep terbaru dari saya Oke Sampai disini dulu Resep dari saya hari ini Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya